yaya APHKENN NA YO BABO 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 MELANcing AGENDABOR RIKENDABOR 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 MURDUR KAMU ABBA BABY филь TV Tudo NO KAMU SEREPE Oke cuy seperti biasa ya disini gue bakal bikin konten lagi Dan di video kali ini cuy gue pengen nunjukin ke kalian semua Gameplay Aldous gue tercepat se-fake dalam sejarah cuy ya Kita langsung aja ke gamenya bos ya Let's go Nah cuy di gameplay ini gue itu sangat menggila bos Gila ya Aldous gue ini dapet se-fake tercepat dalam sejarah cuy 3 menit se-fake boy ya Dan disini gue itu main sama Rich Gege dan Mariki boy Kita main trio ngabret ya bos ya Disini musuhnya juga ada Parsa, Granger, Yuzhong, Gusion, Tigril Tim kita Wang-Wang, Marikiu, Vale, eh Vale, Valir boy Kupra, Chou sama Marco Cop ini bos Aldous ya bos ya Langsung aja kita lihat gue boy Lihat tuh Tangerang nomor 48 Tigril Gila cuy ya Ini matchnya gila parah cuy ya Oke seperti biasa bos Disini kita langsung aja ke Jungler bor Oke bor Oke bor Iya Ria Rituis di Battlefield Smackdown Nah disini gue lagi ritual dulu cuy Ritual seperti biasa Ini game cuma 13 menit boy Dan hampir aja kita itu Blunder bos ya Karena Kepedean gitu ya Percaya diri Udah ngekill banyak Hampir aja blunder bos ya Karena tim kita juga udah mulai pede Jadi kita langsung aja Saya repet mambo boy Disini gue itu ngebub dulu Ini ngalangin kagak nih Kita sambil liatin item gue Nah disini gue item jungle dulu Nah ini Tigrilnya mau rusuh boy Gue itu biarin dia rusuh Jadi gue tungguin Tempat dimana skill 2 dia Oke mati dia langsung cuy Kita langsung lanjut Lanjut lagi bos Farming, farming, farming Disini mana gue abis cuy ya Karena tadi dirusuh si Tigril Dan sekarang dirusuh oleh si Yuzhong Eh Yuzhong Yuzhong boy Disini gue itu dirusuh terus boy Nah disini gue lasit dulu Pake retreat Nah skill 1 nya buat ngekill si Yuzhong Oke mantap mantap Disini gue pengen ngemukul parsa sebenernya boy Cuma gak sampe ya Ini Tigril memang nangkal banget Oke Tigril sudah gak ada flicker Kita clear lane dulu Disini gue main hyper cuy ya Ini Mariki, Valir, Reach, Gigi, Cupra Oke Dan disini kita gak ada mana Tapi kita tetap jungle boy Karena kita udah jadi item jungle yang level 2 nya Jadi gak usah takut cuy ya Kalau kita bisa Skill 1 nya masih ada Buat last hit Kita pake cuy Sabar Ini asli cuy Momen sepek Tercepat gue bos ya Pake Aldos Apalagi Aldos sedang di nerf ini cuy ya Ini momen sepek tereran boy Oke disini gue liat si Cupra Lagi ngehajar si Gusion Sekarang langsung kita share pet aja bos Kita lari Kita retreat si Granger nya Kita deketin Wang Wang Karena Wang Wang nya ada Aegis bos Kita selamat Oke dan sorry banget Disini kita mainnya replay bos ya Karena kenapa? Karena gue ini lagi rebahan bos Oke kita recall dulu Perbahan sambil main gitu kan Kita gak record karena Karena ya gak keburu cuy ya PC kita harus nyalain dulu Kita harus setting dulu Untuk OBS nya dan sebagainya bos ya Oke kita fokus ke game lagi Liat cuy ya item gue itu abis jungle Kita beli sepatu yang murah dulu cuy ya Sepatu Cibaduyut Yang 250an Dan kalau memungkinkan Enak gitu kita farming Kita langsung raptor macet bos Oke Nah disini bentar lagi cuy Momen sepek tergila Serepet termambo Oke gini Farming dulu bab Nah disini boy Kita asalnya mutartel Musuhnya banyak disini Berlima Oke kena empat cuy Kena tiga Serepet Serepet Sok Singkong Langsung ulti kita bos ya Hmm Gila cuy Ini Yuzhong kita tungguin dulu Skill meledaknya Oke maniak Sisa Gusion cuy Satu lagi Disini kupra masuk Kita langsung aja masuk bos Kita tidak takut dengan siapapun Serepet Serepet Dan disini kita langsung Dancing in the moon bos Itu dancing in the moon namanya Hmm Apa namanya ritual sesudah sepek ya bos ya Joget dulu Kita disini ngambil go to raid Tapi musuhnya ngejagain cuy ya Cigril sama parsa Nah disini gue Sebenernya pingin masuk Ternyata si kupranya mundur ya guys ya Yaudah kita Santai lagi Farming lagi cuy Nah liat cuy ya Sepatu gue disini Adalah sepatu yang itu cuy Yang anti magic Dan ini bagus banget cuy ya Karena aldos itu Susahnya melawan crowd control Nah Sepatu ini mengurangi crowd control musuh Jadi misalkan kita kena stun 3 detik Itu bisa ngurangin cuy ya Jadi beberapa detik doang Oke disini gue dapet turtle Dan disini gue liat Musuhnya offset ya Farsanya juga udah burung Langsung kita sharepet aja Kita keluar dulu tuh red Langsung kita sharepet lagi sih Mamang tigor Mantap bos Oke dan disini kita pake item jungler Seperti biasa cuy ya Oke Disini gue asalnya pingin masuk pos Cuma susah ya Gak nyampe-nyampe tuh Liat cuy Aldos gue sampe bingung kayak gitu Langsung kita lanjut farming cuy ya Kita tidak boleh mengsiah-siahkan waktu cuy Farming Farming Mantap Item pertama gue sepatu Abis itu endless battle boy Oke seperti biasa ya Disini kita lasit dulu Lasit dulu Oke Gusionnya disana masuk cuy ya Nah disitu gue bantu retri doang Supaya dapet asis Lumayan cuy Dapet gold 90 loh Lasit Oke Nah disini gue liat atas bos ya Atas ini lagi perang Oke dan gue liat parsanya sendirian cuy Kita langsung sharepet aja disini Dan si kampretnya disini gue dipremsuit Mamang Langsung gue jadi sayur ya Oke gak apa-apa jadi sayur Yang penting endless battle jadi Plus kita dapet 10 stack boy Sebenernya tadi kalau gak dipremsuit Kita bisa tetap hidup guys Oke cuy disini gue udah hidup lagi ya Aldos markodos ini bos Kita item ke selanjutnya itu Windtalker boy Kenapa windtalker bang Karena disini Windtalker itu punya movement speed 20% Mantep banget Ada criticalnya juga Plus ini cuy ya Kita itu memungkinkan Supaya si Apa namanya Si nerfnya itu Gak terlalu sering boy Karena kita larinya cepet Plus mukulnya cepet Gitu boy ya Karena misalkan disini Kalau nerfnya itu Kita kalah lari sama musuhnya bos Kita itu bisa nerf skill 1 nya Kena suka nerf gitu bos Suka gak masuk damage nya Oke disini kita lanjut farming Udah dapet turtle Nah itu ngebug tuh jungle cuy ya Masih aja ada bug Dari moontun kampret Itu ngelamain para Para kampretos Para kampretos jungler ya cuy ya Oke 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 Nah disini si Ritz GG itu ulti flicker cuy Cuma gue di flameshoot Kalian liat sendiri Kita gak bisa masuk Dan kita ditinggal semuanya cuy ya Kita lawan 5 Marko job vs everybody Dan kita jadi tomat cuy ya Kampret Kampret Nah kalian liat sendiri cuy Di map ya Disini kita itu langsung di push boy Nah ini blunder blunder Team kita ya cuy ya Termaksud si Ritz GG Gue amari Q Dan lain lain ya cuy ya Kenapa blunder Karena cuy ya Kita itu udah punya kill Yang banyak itu Biasanya kita terlalu percaya diri Nah itu kita gak boleh Seperti itu boy Kita harus Tetap menghargai si musuh ya Kita gak boleh Menganggap reme musuh Karena epic comeback itu Selalu ada bos Epic comeback itu real ya Karena gue juga Si kang epic comeback cuy ya Tukang bikin comeback Oke santuy Seperti biasa farming lagi Pintal kita belum jadi cuy Mimipari dulu Lumayan Nah disini kita Nunggu momen ya guys ya Semoga aja Nah disini sebenernya Ada yang ngebug Gue tau cuy ya Cuma ketauan sama si Gusion Kita di dagger Kita balik dulu aja Nah disini ada perang lagi cuy Kita langsung incer Hero Hero lembut boss ya Nah si Gusionnya winter Kita tungguin Kita langsung arah Granger boss Oke Gusion mati Granger mati ya Tapi sama si itu Ya mantap Mantap Ngomong apa gue tadi Kamprek Gue inter Gusion tadi Bukan Granger ya Salah guys ya Oke Disini kita Ambil Turret ya cuy ya Jangan lupa Turret Untuk Aldous itu 10 stack Mantap banget Turtle Nah item selanjutnya Abis winter Apa bang Pistol cuy Kenapa pistol Karena Mengurangi penetrasi musuh cuy Armor armor musuh itu Hancur sama item pistol Boi Sama buat ngepusturret juga Enak ya Dan tadi Kampretnya gue itu Nggak dapet lah si turtle Jambu jambu Maaf luck Tadi kata gue ya Singkong Singkong Oke disana Wang Wang dapet kill Nah kita liat dulu Yang sendiri mana cuy ya Kita testing aja cuy ya Walaupun tidak mati Nggak apa-apa Testing dulu Seberapa damage kita Si kampretnya itu Kita loncat Kena skill Yujong boss ya Nggak apa-apa Santuy Santuy Kita clear dulu Atasnya Supaya enak Oke disini Gue block Ini ya cuy ya Block perjalanan musuhnya Supaya dia Nggak bisa nge-death Atasnya cuy ya Supaya kita bisa dapet Dengan mantap Tournya Oke dapet lasit lagi Nah disini gue testing Tapi tuh Liat cuy ya Itu Nerfnya Oke Padahal kita udah cepet loh Cuma si Gusionnya Pake skill ultinya Buat kabur cuy ya Jadi nggak kena damagenya Semoga aja Muntun ngebalikin Aldous lagi cuy Supaya kita Tambah mengamuk Tambah saya repet Boy Tambah semangat lagi Oke disini Kita seperti biasa cuy ya Tunggu momen Kita nggak boleh blunder Karena musuhnya Punya Tigreal nih Ini masalahnya cuy ya Tigreal tuh Bisa bikin comeback Sama si Parsa tuh Parsa clear minionnya Bagus cuy High groundnya kuat High ground itu Death disini cuy Death di dalam ini High ground Oke pistol kita Sudah jadi Kita lanjut lagi Farmingnya Si Kupra maju ya cuy ya Cuma kita lagi Lagi ajar minion hijau tadi Jadi nggak bisa bantu Nah disini kita buff dulu Buff merah Nah kenapa buffnya Jadi keras Karena banyakan cuy ya Di deket si buffnya itu Banyak orang Jadi Jadi keras si buffnya Oke sabar dulu Disini kita reset lagi Karena pada sekarang tuh Dicicilin sama Parsa Granger Sakit banget cuy Sama GS juga tadi Pake ultinya Buat nyicilin kita semua Sakit itu Kampret Kampret Oke dan item terakhir itu Gue pake brute force ya Boss ya Brute force itu item armor Yang nambahkan movement speed Kalau kita itu mencet skill Makanya ini berguna banget Kita mencet skill 1 Kita larinya jadi cepet Boss Kita seperti tuyul ya Ini menurut gue Ini item tuyul Boy Tuyul dan bayul Oke disana langsung aja Ada war Kita cari MM musuh ya Hyper carry musuh Kita cerepet Kita kasih sticker dulu Tek Cerepet Etac cerepet Ya Aman Oke Gusionnya berani masuk Wih Di freestyle dia boss Tetap cerepet Nah Double kill Nah disini gue mau Mau masuk Cuma gak jadi cuy ya Sabar Momen lagi Momen lagi Kita itu harus nunggu moment cuy ya Nah seperti ini Momen sepek itu Kadang hadir Kadang tidak Boss ya Makanya ini yang disebut moment cuy 3 menit sepek aldus itu Gila banget cuy Gak gampang Gak gampang ya cuy ya Momen itu Ditemukannya gak gampang Oke kita disini Ngelord ya Karena lordnya juga Sudah kuning Lord Detik 12 Eh detik 12 Menit 12 cuy ya Dia itu jadi kuning Dan jadi lebih kuat Si lordnya Oke Seperti biasa cuy Last hit lord Nice Disini kita nungguin dulu Sabar Sabar Jangan blunder lagi Kayak tadi Nanti bisa di split push Langsung di end cuy ya Nah disini kita coba Serepet dulu sih GS ya Oke Belum mati ternyata Langsung aja kita hajar Ke belakang Cuma gak nyampe Jadi kita hajar aja Yang ada cuy Oke disini gue sekarat Karena gak dapet kill Nah disini kita dapet kill Jadi dapet darah Boss Kita putar-putar Disini sebenarnya Gue pengen ngekill dulu guys Belum puas Belum puas Cuma ya Itu hero-hero linca cuy Kalian tau sendiri Granger Skill 2 nya cepet Boss yang punya ulti Asli ini GG parah cuy ya Kalian boleh Tag gue cuy ya Di instagram Atau dimana Kalian dapet sepek Tercepat Tapi di rank yang tinggi Boss ya Oke cuy Walaupun disini gue Recordnya dalam bentuk replay ya Tapi gak apa-apa Karena momen itu Susah untuk ditemukan ya cuy ya Tidak gampang Untuk didapatkan Oke Disini terima kasih Buat Rich GG Mariki Teman-teman semua Publik-publik semua cuy ya Oke cuy Segitu dulu video dari gue Buat kalian yang sepek Aldo Secepat di rank tinggi Kalian boleh tag gue cuy ya Nanti gue bakal upload Di SG gue Oke Tapi Dalam bentuk video ya Dan lagunya juga Harus yang oke Biar enakan nontonnya Oke Buat kalian cuy Yang belum like share Comment dan subscribe Marko Chop Gaskin dulu ya Oke Terima kasih buat kalian semua Semoga kalian sehat selalu Hoorraa Sub indo by broth3rmax